KIS FM, Makassar Oke, Pak Sadat Tadi Bapak sudah Berbicara banyak masalah Membersihkan birokrasi ya Tapi kan Cara membersihkan birokrasi itu bagaimana Pak Sadat? Cara membersihkan Saya kan justru dah jelas kan tadi Pak Jadi salah satu cara mengurangi Markaf anggaran Dengan menggunakan sistem e-katalog Jadi mempercepat pengadaan Barang Dan bisa mencegah korupsi Ya Jadi maksudnya ini semua bisa langsung dibeli Tidak lagi Menggunakan pihak ketiga Saya kurang mengerti dengan Saya kurang mengerti dengan Katalog itu Oh e-katalog E-katalog Jadi e-katalog itu mempercepat Pengadaan barang Ya Itu bisa dilakukan Secara transparan Itu mencegah korupsi saja Yang sering terjadi Masalah jual beli langsung Nah itu Jadi Jadi Sisi itu kan Akan dilakukan oleh Pemkot melalui LKPP Seperti itu Jadi kalau sudah terjadi itu Masih mau kok Ini sudah proses transparan Macam-macam seperti itu yang kita harus lakukan Jadi prosesnya juga mudah Prosesnya mudah dan cepat Jadi seperti itu Jadi poin selanjutnya itu Kan ada beberapa poin yang saya mati tadi Nah seperti Dengan Sisi yang tadi itu Tidak ada lagi setoran wajib Pemenang tender Bagi proyek Pokoknya proyek-proyek yang ini tidak ada Sehadap tidak mengenal Bahwa harus Wajib menstore ini dan itu Pokoknya tidak ada lagi komkalekon Komutasi Seperti itulah Lanjut lagi Saya akan membersihkan ini Birokrat yang seperti ala gayus Bapak tahu itu kalau ala gayus Seperti itu yang saya ini Yang saya akan bersihkan Insya Allah kalau Sada pemimpin kota Makassar Tidak ada lagi Sistem seperti itu Nah terus Pelayanan cepat itu Jadi ada hal-hal Ya Pak Jul Itu tidak perlu dia naik ke atas Sebatas lurah saja Melalui RT Terus ke lurah saja Pokoknya bagaimana caranya Masyarakat datang Pulang tersenyum Betul Itulah Makassar tersenyum Makassar tersenyum Seperti itu KIS FM Makassar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya